Saudara meski ruas jalan Raja Haji Fisabilillah kilometer delapan atas Tanjung Pinang ditutup palang karena adanya pekerjaan pembangunan box culvert jembatan sejumlah pengendara roda dua terpantau nekat menerobos ruas jalan tersebut. Meski penutupan yang dilakukan sudah berlangsung sejak 19 Juni lalu namun masih banyak pengendara motor yang nekat menerobos jalanan yang sudah ditutup dengan palang penutup tersebut. Seperti yang terpantau pada selasa pagi sejumlah pengendara roda dua masih nekat menerobos jalan tersebut. Salah satu warga yang menerobos jalan Indri mengaku ia nekat menerobos palang pengerjaan proyek pekerjaan pembangunan box culvert jembatan karena ingin memperpendek jalan tempuh ke tempat tujuan. Indri mengaku nekat menerobos karena melihat banyak pengendara yang juga melakukan hal serupa. Sementara itu warga lain Erlin mengaku sangat menyayangkan. atas aksi pengendara yang nekat menerobos palang proyek pekerjaan jalan. Bahkan menurutnya sempat ada pengendara yang jatuh di lokasi tersebut. Penutupan tersebut karena adanya pekerjaan pembangunan box culvert jembatan di jalan Raja Haji Visabidillah kilometer delapan atas Tanjung Pinang. sejak tanggal 19 Juni hingga 18 Juli 2023. Dari Nugraha, melaporkan dari Tanjung Pinang.